26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Vietnam lengkap. Tom He dan Ragnar Oratmang Ngoen resmi jadi WNI. Pelatih Vietnam akui timnas Indonesia. Diuntungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain keturunan resmi menjadi WNI pada Senin 18 Maret 2024, yakni Tom He dan Ragnar Oratmang Ngoen. Keduanya sudah selesai menjalani sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada sekitar jam 10 malam. Prosesi sumpah WNI disiarkan langsung di akun YouTube Who Must Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta? Kami juga sebelumnya mendapat konfirmasi dari Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, soal sumpah WNI yang dijalani Tom dan Ragnar Oratmang Ngoen. Rencana malam ini penyumpahannya, kata Ibnu Chuldun kepada wartawan. Di Kanwil DKI sekitar jam 10 malam, tambahnya. Tom He dan Ragnar Oratmang Ngoen masuk dalam daftar panggil Shin Taiyong untuk Timnas Indonesia saat melawan Vietnam, 21 dan 26 Maret 2024. Diprediksi keduanya baru bisa memperkuat Timnas Indonesia saat Garuda bertandang ke Vietnam, 26 Maret 2024 mendatang. Tom He dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya, kata salah satu exko PSSI, Arya Sinulinga, supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, tambahnya. Sementara itu, dengan resminya Tom He dan Ragnar Oratmang Ngoen sebagai WNI, maka melengkapi 26 pemain untuk lawan Timnas Vietnam. Sebelumnya Shin Taiyong memanggil 28 pemain dalam pemanggilan kali ini, namun 3 pemain dikonfirmasi cedera dan dicoret dari daftar yakni Elkan Begot, Jordi Ahmad, dan Yanshi Sayuri. Shin Taiyong hanya memanggil satu pemain baru yakni Arkan Fikri ke dalam squad. Jadi ha min 2 sebelum hari ini saya dikabari untuk berangkat untuk hari ini bergabung. Demikian pengakuan Arkan Fikri. Saya juga kaget sih dengan pemanggilan Timnas. Karena saya juga habis pertandingan terakhir di Arema, dan saya ada waktu libur. Saya lagi di rumah liburan bersama keluarga dan puasa bersama keluarga. Keuntungan tersebut karena Timnas Indonesia masih menyisakan tiga laga kandang. Sebagai informasi, tim asuhan Shin Taiyong tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sejauh ini sudah menjalani dua laga. Hasilnya yakni kalah dari Irak, 1-5, dan imbang ketika bertemu Filipina, 1-1-1. Squad Garuda berstatus sebagai tim tamu pada dua laga di atas. Raihan satu poin membuat Timnas Indonesia harus menempati dasar klasemen grup F. Puncak klasemen grup ini dihuni oleh Irak dengan enam poin. Vietnam menempati peringkat kedua dengan raihan tiga poin. Sedangkan Filipina menghuni posisi ketiga dengan satu poin. Meski menempati tempat yang lebih baik, Filip Trusier tak ingin memandang sebelah mata Timnas Indonesia. Mark Klok dan kawan-kawan masih memiliki peluang menembus dua besar. Karena mempunyai keuntungan bermain kandang sebanyak tiga kali. Laga kandang pertama Timnas Indonesia di grup F adalah melawan Vietnam. Filip Trusier sendiri menegaskan ingin mengincar poin penuh dari laga tersebut untuk mengamankan posisi Vietnam. Laga besok melawan Indonesia adalah laga yang penting. Itu adalah salah satu perandingan yang berdampak dengan target di grup. Setiap tim memiliki empat pertandingan tersisa, termasuk dua pertandingan penting. Kami unggul dua poin dari Indonesia. Tapi lawan mempunyai keunggulan tiga laga kandang. Dan kami hanya punya dua laga tersisa. Tapi para pemain saya sudah siap, kata Filip Trusier. Sementara itu, satu-satunya laga tandang yang masih harus dijalani Timnas Indonesia adalah melawan Vietnam. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam pada 26 Maret 2024. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Salam sepak bola, salam Indonesia, dan kita adalah Garuda.